Hai semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah r.a.w. Alhamdulillah r.a.w. Alhamdulillah r.a.w. Yang senantiasa menurunkan iman kepada kita sekalian Terutama berupa iman kepada kita sekalian Salam naselawat kepada Jundungan Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah r.a.w. Alhamdulillah r.a.w. Salam sekalian Pagi ini Dalam perjalanan Kecepatan 60 Sungguh Minasa, Makassar Tidak boleh kecepatannya Saya lewat jalan tol Untuk menuju ke Baduka dan Ibu Usari Untuk Supaya lebih lancar Dan mencari Macetan yang sering terjadi Di area Baris Tempat dekat Kenapa tak akan berpunyai Sahabat sekalian Dari jalan tol layang Atat-Atat Rani Sahabat sekalian Gimana kabarnya Semoga sahabat sekalian Selalu dalam keadaan sehat Dan semoga dimudahkan Sekala urusannya Diampangkan Bagi sahabat yang lagi kurang sehat Semoga segera Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini Selamat datang Selamat bergabung Sahabat sekalian Dari Gunung Sari menuju Baduka Saya lewat jalan tol layang Atat-Atat Rani saat ini Dan nantinya Turun di jalan tol reformasi Kemudian masuk ke Jalan tol sutani Dan akan keluar di pintu keluar Tol Baduka Karena masih ada Urusan di jalan Batara bira Baduka Sama sekalian Al-Linda Jogja pagi ini Berawan Semoga Pasar Nyupor Sehingga suasana mendekat Ini jantung nih Terus kalian Ini saya sedang berada di Atas jalan Pulau yang aku ketarani Dan di bawah saya ini Sampai di Bambara Adalah jalan Playover dan Ulim Sumater Dan saatnya kita Mulai menurun Untuk Menuju ke jalan Tol Reformasi Selamat sekalian Jalan tol Kukla yang Api Petarani ini Menghubungkan jalan Api Petarani Dengan jalan Tol Reformasi Untuk menuju Ke kawasan Pelabuhan Makassar Dan Ke jalan 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 Sunu Ada daerah Makassar Termasuk juga Untuk menuju Ke Pelabuhan Baru Makassar Nyukor Dan Masuk ke jalan Tol Sultani Untuk menuju Ke arah Maros Arah Bandara Sultan Masaudi Sahabat sekalian Kali ini Saya akan Jalan Mutar Dari jalan Tol Reformasi Menuju ke Jalan Tol Setami Untuk Menuju ke Daerah Bandung Sampai Sampai Sekalian Dari Jalan Tol Yang Api Petarani Tadi Kita Masuk Belum Ada Tol Belum Ada Pintu Tol Nanti Di Jalan Tol Reformasi Ini Ini Adalah Bintu Tol Pertama Yang Kita Lewati Jadi Kalau Sekalian Kita Bayar Perlulu Untuk Buka Palang Untuk Bisa Melanjutkan Perjalanan Jalan Tol Reformasi Perjalanan 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 Kalau Sekalian Semoga Perjalanan Kali Ini Dari Makassar Yang Dapat Perjalanan Lancar Terus Sampai Amin 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 Harapan Sekalian Tapi Kita Mau Ke Harapan Dari Tol Reformasi Saya Akan Turun Ke Jalan Tol Sutan Kalau Lurus Terus Mereka Kawasan Pelabuhan Soekarno Memang Ada Dapat Sekalian Cuaca Masih Berawat Kalau Perjalanan Kalian Jadi Meletak Menamanya Lancar Dan Dalam Perjalanan Hujan Jalur Terus Perjalanan Amin 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 Sahabat Sekalian Dari Jalan Tol Sutan Pertama Kasar Saya Kembali Menyapa Sahabat Sekalian Gimana Kabarnya Semoga Sahabat Sekalian Semuanya Dalam Kedat Saya Pelatihan Dimudahkan Dalam Segala Urusannya Dilampangkan Resekinya Tegup Sekalian Atas Segala Dukungannya Kebersamanya Yang Sudah Memberikan Like Sudah Memberikan Komentar Sudah Menusiasa Subscribe Channel Yang Setia Selalu Berdemani Saya Di Setiap Video Saya Terima kasih Semoga Allah Membalas Segala Kebaikan Sahabat Sekalian Dengan Satu Amalan Kebaikan Yang Lagi Selatan Amin Amin Sahabat Sekalian Jika ada Sisi Positif Dari Video Ini Silahkan Disimak Khususnya Informasi Mengenai Kota Makassar Dan Lebih khusus Jalan Tol Yang Ada Di Makassar Yaitu Jalan Tol Layang Tol Layang Apiketarani Kemudian Jalan Tol Layang Jalan Tol Reformasi Dan Tol Sultani Yang Saya Lewati Saat Ini Dan Di Depan Ini Kita Akan Memasuki Pintu Tol Yang Kedua Jadi Dari Jalan Tol Layang Apiketarani Kemudian Jalan Tol Reformasi Kita Melayu Satu Pintu Berbang Dan Berbang Tol Yang Kedua Ini Ada Di Jalan Taurus Hitam Tau Sekalian Tujuan Perjalanan Saya Kalinya Adalah Nrekang Dan Dari Nrekang Saya Akan Lanjut Ke Toraja Dan Toraja Utara Jalan Jalan Tau Sekalian Satu Satu Sesi Dari Pintu Tol Yang Kedua Di Alam Sektan Sudah Terbuka Kita Lanjutkan Perjalanan Terbuka Yang Ini Yang Tadi Dan Lain Orang Masuk Dari Sampai 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 Sekalian Apabila Video Kali Ini Dapatkan Berimu Masuk Kepada Sahabat Sekalian Disini Tadi Itu Dua Taiti Ambil Sisi Positif Dapat Kepada Kurang Berkenan Silahkan Di Dabaikan Saja Perjalanan Kali Ini Karena Bersama Keluarga Kita Jalan Santai Saja Tidak Terlalu Dapat Namun demikian karena di jalan tol ini ada anturan pembatasan kecepatan Minimal 60 km jadi kita harus berjalan di tol ini antara kecepatan 60 hingga 80 km Saya ambil kecepatan Minimal 60 km Dapat sekalian Karena masih ada urusan Mereka menemukan saudara di Jalan Batara Vira Sudiang Sebentar di depan ini di pintu keluar Padokas akan keluar untuk putar Bali menuju ke Jalan Batara Vira Dapat sekalian Perjalanan kali ini Dari Makassar yang dimulai dari sebutnya Selatan Dan Dan Harian mereka Selain Semalam Saya akan lanjutkan perjalanan menuju ke Toraja dan Perjauhtara tepatnya Hingga di kota Rantipawan Dan Dan Pada sesi kali ini Saya Dari Gunung Sari Tari Hingga ke Badoka Melalui Jalan tol layangan Jalan api ketaranya Kemudian Jalan tol reformasi Dan Jalan tol Jalan tol ini menghubungkan Jalan api ketaranya dengan tol layang Api ketaranya menghubungkan jalan api ketaranya hingga Pusat kota termasuk Almargas Jalan Jalan Di sekitaran kawasan pelabuhan Kasar Kemudian Bila melewati atau Muntah Daya Sutami Ini adalah jalan Menuju ke sekitaran bandara Sementara Sarah Bintang Arah Keluar Kota Hiduro Marusu Mobil Driver Se ende Produkt Yang menyampaikan permonan lap Sedat kekurangan Salah Dan Semoga Nah sekalian dapat memahami dan Allah Subhanallah memulakan segala kesalahan dan saya sudah sampai di pintu jalan keluar dari tol di daerah dan dengan demikian saya iri japan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian ikuti terus perjalanan saya kali ini dari Makassar ke Rekang dan untuk berikutnya dari Bandoka menuju Sudiang di Makassar Sampai jumpa Terima kasih